Halo, sahabat klikinfo.id. Saat ini saya bersama dengan calon wali kota Depok. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Didi. Ya, luar biasa. Pak Supihan Suri, Anda maju mau menjadi wali kota Depok. Menurut Anda, apa sih yang perlu dibenahi dari kota Depok? Baik, Pak Didi. Pertama, terima kasih nih. Bisa datang, bisa komunikasi, bisa selatuh rahim dengan klikinfo.id ya. Saya lahir dari rahim birokrasi. Saya alumni STPDN, berkarir selama 25 tahun. Satu tahun di Bekasi, 24 tahun di kota Depok. Perjalanan sebagai karir birokrasi dan saya rasanya tahu apa yang harusnya dilakukan untuk percepatan kemajuan di kota Depok. Yang tadi Bapak sampaikan, apa yang harus, masih banyak yang harus kita bereskan. Masalah sampah belum selesai, pemacetan lalu lintas, sarana pendidikan yang hari ini belum mencukupi buat keluarga Depok, dan lapangan pekerjaan. Ini menjadi pokok ditambah lagi permasalahan banjir. Ada 132 titik banjir di kota Depok yang hari ini belum selesai. Oke. Nah, jadi kalau itu harus dipenahi, nah sebetulnya kita butuh perubahan. Nah, menurut Anda di kota Depok ini banyak persoalan yang harus dipenahi dan itu membuat Anda mau maju untuk menjadi calon wali kota. Nah, di sisi ekonomi Pak, ini dibanding dengan kota penyanggah yang lain, ada kota Bekasi, ada kota Tangerang ya tentunya. Nah, kota Depok ini secara ekonomi berapa sih dibanding dengan kota penyanggah yang lain Pak? Ya, secara ekonomi kalau dihitung berdasarkan data, secara umum ya bisa dikatakan bagus. Karena ini kan data kumulatif ya. Pendapatan ekonomi masyarakat kita secara umum kalau dihitung dengan data, ini jadi rata-ratanya jadi bagus. Tapi masalahnya jini-ratio kita tinggi, kejomplang antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi kalau dibuat rata-rata kan ditutup dengan penghasilan si kaya. Tetapi kalau di realita di lapangan, ini akan sangat kita lihat ada 61.950 warga Depok yang masuk kategori miskin. Aduh, sayang sekali ya. Itu besar Pak Pak Didi, itu besar. Jadi dari sisi ini. Yang kedua, tadi yang kita sebutkan tadi itu nggak bisa sangat berkaitan langsung. Biasa sukur kita, sarana pendidikan kita, sarana kesehatan kita sangat berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Artinya investasi kita akan banyak kelihatan ke Depok kalau seandainya semuanya sudah mendukung. Tapi di saat ini dengan segala kondisinya hari ini, ya akan sulit juga kita mengatakan kita bisa sejajar dengan Bekasi atau Tangerang dengan kondisi hari ini. Betul, betul Pak. Oke, Pak kalau Bapak melihat pemerataan ya, tentunya masyarakat ingin sebagai warga Depok bisa merata. Baik secara ekonomi maupun secara, apa namanya itu, sosial. Nah, menurut Bapak nih, yang belum dilakukan atau yang akan nanti Bapak lakukan secara sosial apa nih di masyarakat? Yang pertama, Pak Didi, pemerintahan ini sebelumnya saya rasakan bahwa sangat-sangat eksklusif. Sehingga pemerintahan ini tidak merangkul semua kalangan. Ini yang penting. Jadi kebijakan pemerataan itu bukan hanya soal infrastruktur, bukan juga soal program. Tapi bagaimana pemerintah hadir buat semua, ini menjadi penting. Sekarang pertanyaannya, sudahkah masyarakat Kota Depok merasakan itu? Dari kelompok hobi sudah apa ketemu? Dari mereka yang bergerak sosial, dari mereka yang bergerak profesi, dari mereka yang punya latar belakang ideologi-ideologi yang berbeda, apakah sudah menjadi bagian dari satu kesatuan di pemerintahan ini? Itu pertanyaan besar. Karena saya merasa ini sangat eksklusif. Belum lagi bercerita tentang kewenangan. Hari ini Depok selalu berkata bahwa kewenangan SMK, SMA itu kewenangan provinsi. Jalan itu jalan nasional. Nah, padahal yang sekolah adalah warga Depok, yang jalan adalah warga Depok. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan pusat provinsi untuk pembangunan kota kita. Semuanya harus kita kolaborasikan. Termasuk kalangan akademisi, kita punya UI, kita punya guna Dharma. Mereka harus terlibat di dalamnya. Karena kita punya niat yang sama, punya kemanfaatan yang banyak buat warga Depok itu. Jadi Bapak nanti jadi wali kota Depok akan merangkul semua halangan tentunya, Pak. Betul, termasuk mengoptimalkan semua potensi yang bisa memberikan perhatian kebaikan buat kota Depok. Nanti, kalau menurut Bapak nih, bangunan sosial apa yang belum merata? Bangunan kesenian, atau bangunan kesehatan, atau bangunan olahraga apa yang rencanakan Bapak bangun? Ya, Depok ini belum punya magnet. Saya sampaikan Depok belum punya magnet. Satu kota, satu daerah itu harus ada magnetnya. Kalau bercerita tentang Bogor, misalkan dia punya magnet puncak. Orang rela macet-macet bisa sampai puncak. Kalau punya cerita Kalimantan, misalkan beberapa daerah Kalimantan, dia punya magnet disitu ada sumber daya alam. Yang orang Batu Barat dan yang lainnya. Sehingga itu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Depok ini nggak punya magnet itu. Tapi Depok punya potensi yang luar biasa. Depok ini kota yang sangat strategis. Ada di tengah-tengah sekitaran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kita tuh di sentralnya di kita, Pak. Artinya orang akses ke Depok harusnya sangat dekat dan sangat mudah. Yang kedua potensi kita, masyarakat kita banyak. Dua juta lebih masyarakat kita. Artinya ini menjadi pasar tersendiri buat kita. Nah, makanya magnetnya tadi, kalau cerita, kita bagaimana kita punya yang paling keren dibanding kota kabupaten lain. Misalkan tadi gedung pertunjukan. Kita harus punya kesenian, perhatian buat teman-teman seni, teman-teman budaya kita untuk bisa ada kegiatan event rutin berskala nasional yang diadakan di Depok. Sehingga orang dari mana-mana bisa datang ikut di sini. Cerita hobi, kita harus bisa ngadain event lari 10 km secara rutin atau berapa kegiatan hadiah yang menarik, orang bisa datang ke sini. Buat pecinta golf, kita ngadain kurnamen golf di Indonesia yang diadakan di Depok, orang datang ke sini. Hotel kita bisa penuh, masyarakat kita bisa berjualan dalam kotak-kotak ini, termasuk juga potensi olahraga. Misalkan tadi saya beberapa kesempatan saya sebut, banyak sekali potensi kita. Bisa jadi kita menjadi, Depok ini jadi kota catur. Orang dari mana mau belajar catur datanglah ke Depok. Harus kita buat desain seperti itu, Pak. Karena memang tadi kita nggak punya magnet, selama ini belum punya magnet, yang buat alasan orang mau datang ke Depok. Dan ini harus kita ciptakan. Tapi memang Depok ini kalau kita lihat kota unik ya. Artinya kota di tengah-tengah kota yang lain, tapi kondisinya sebetulnya secara ketenangan, lebih tenang, Pak. Kita lihat berita-berita di tempat lain kan, kriminal banyak muncul. Depok yang boleh dibilang agak redam ya, Pak. Nggak begitu banyak ya secara kriminal. Tapi memang kita ikut prihatin sebagai kita semua warga Depok. Yang viral di Depok biasanya yang negatif-negatifnya langsung viral di Depok. Tapi ngepet, muncul, hal yang lain muncul, terandat terbang di Depok. Ini yang buat kita nih, apa ya, istilahnya prihatin juga. Kita pengen kan yang viral itu yang keren-keren lah. Di sisi wisata, Pak. Ini wisata ini kan, boleh dibilang Depok ini sebetulnya dekat dengan puncak ya. Tapi bagaimana Bapak bisa mengemas nantinya Depok itu bisa menjadi tujuan wisata? Kalkah Bapak akan membuat wahana yang kebunan seperti tadi, magnet. Ya kan? Kemudian orang datang. Ada nggak rencana seperti itu? Ya, yang pasti gini. Kalau bersaing dari sisi wisata, akan berat dengan, dibanding dengan kota-kota yang lain. Karena magnet itu. Tetapi kita punya pasar yang 2 juta lebih, penduduk Depok ini, yang mungkin mereka tidak berwisata jauh, cukup dekat-dekat. Ini sebetulnya pasar yang harus kita ambil. Artinya kita harus mengoptimalkan potensi satu kita yang hari ini ada, potensi-potensi lain yang ada di kita, sehingga minimal-minimal warga Depok yang nggak pergi wisata keluar bisa berwisata di lokalan di sini. Dari situ saja perputaran ekonomi kita udah banyak, Pak. Jadi nggak harus menghadap, untuk wisata ya. Tapi kalau tadi, hal-hal yang sifatnya magnet yang lain, itu insya Allah kita akan, apa namanya, kita akan buat, kita akan desain. Nah, balik lagi ke wisata, kita punya banyak setu. Setu kita lebih dari 20 setu yang fungsinya jadi bisa macam-macam nih. Bisa wisata, bisa juga daya tampung air di saat hujan lebat, bisa juga daya tampung air di saat kita butuh kemarau. Karena ini menjadi penting. Jadi resapan setu ini menjadi penting dan kita akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan DKI, Pak. Betul. Karena DKI punya kepentingan nih. Benar. Kalau Depok semuanya aliran sungainya, apa, aliran airnya kita masukin ke sungai, makin berat DKI. Tapi kalau kita bekerja sama, kita siapkan embung, kita siapkan optimalkan satu-satu kita, DKI support, kita untuk menampung daya tampung air, berfungsi buat menampung, apa, mengendalikan banjir, berfungsi juga sebagai penampungan air bersih yang bisa nanti men-support DKI. Jadi, misalnya ke pemerintahan saya ke depan, nanti bersama Pak Chandra, kita akan banyak berkolaborasi dengan pemerintah DKI, kita akan banyak bekerja sama, kita akan saling support, karena fungsinya itulah aglomerasi nanti berjalan. Yang terakhir pertanyaan saya ini, Pak. Kalau saya melihat, transportasi di Depok, dibanding kota penyanggah lain, mohon maaf nih, Pak, kayaknya kurang merata. Apa yang akan Bapak tingkatkan nanti di sisi transportasi di kota Depok? Biar setiap wilayah itu bisa dilalui oleh, apa, angkutan umum. Artinya tidak harus membawa kendaraan sendiri. Yang mengurangi polusi itu, Pak. Apa, Pak? Kira-kira, Pak. Yang pertama, setuju dengan Pak Didi, kita itu sudah diberkahi dengan ada 3 stasiun. Kita sudah punya LRT. Kita sangat dekat dengan transportasi yang dimiliki DKI atau DKJ hari ini. Artinya apa? Kalau di saat kita berkolaborasi dengan DKI atau DKJ hari ini, mohon maaf, itu tinggal mengoptimalkan fasilitas yang hari ini dimiliki oleh DKJ, ditarik ke Depok, orang Depok sudah bisa dapat fasilitas itu, Pak. Itu satu. Kedua, kita sudah mulai membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Bisa kita yang hari ini membawa jalur dari Depok ke LRT, itu sudah menjadi bagian. Tinggal koridor-kiridor lain yang kita pasarkan. Tapi semua itu harus didukung oleh sarana-prasarana, cinta-cinta yang memadai, Pak. Kalau jalan yang sempit, mereka antri panjang, ya tetap saja. Kalau cerita Baswe kan dia punya jalan sendiri. Sehingga aktivitasnya bisa lancar. Itu yang juga harus kita bisa support, Pak. Oke. Terakhir, jargon Bapak apa? Bapak ingin perubahan apa? Bapak sampaikan, masyarakat Depok tahu, Sofian Suri punya hati untuk memajukan dan memberikan perubahan kota Depok. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih warga Depok yang saya cintai. Saya Sofian Suri. Saya bersama Pak Chandra. Mohon izin kepada warga Depok. Mohon diberikan kesempatan untuk bisa melayani masyarakat kota Depok. Karena jargon kami adalah bersama Depok Maju. Karena dengan kebersamaan lah Depok akan maju. Untuk itu yuk, sama-sama kita bersemangat untuk melakukan perubahan. Depok ini milik kita semua dan kita semua punya kewajiban untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan di kota Depok dan kita berharap semua masyarakat kota Depok merasakan adanya pemerintah merasakan kebaikan dari pembangunan kota Depok. Sekali lagi terima kasih, Pak Diri. Cobles nomor berapa dulu? Cobles nomor 2 untuk perubahan Depok Maju. Terima kasih. Terima kasih.